Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa kembali pada sesi kedua dalam minggu ini Yaitu kita ingin belajar bersama, mengkaji bersama Berkaitan dengan definisi pengertian cakupan dari perencanaan transportasi Pertanyaannya adalah apa itu perencanaan transportasi? Ini yang perlu kita coba definisikan secara baik dan jelas Sistematis, sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang utuh Mengenai tujuan, kenapa harus ada perencanaan transportasi Fungsinya, cakupannya, dan apa yang bisa kita pahami Dalam kerangka sistem transportasi yang berkaitan Ini adalah gambaran fenomena yang terjadi di masyarakat Kita lihat nyata, kita bisa sestikan dari berbagai media Bagaimana permasalahan transportasi ini muncul Mulai dari kemacetan yang kita lihat pada gambar ini Kemudian kita lihat ada kecelakaan Ada infrastruktur yang tidak bisa memenuhi Tidak bisa memenuhi kebutuhan daripada peningkatan jumlah kendaraan Ada sarana yang rusak Ada pelanggaran lalu lintas, ada polusi Ada pemanfaatan angkutan umum yang tidak optimal Bahkan ada yang terlalu maksimal Kalau kita lihat di sini Tidak memenuhi keselamatan atau standar keselamatan dari angkutan umum kita Nah fenomena yang lebih terpenting adalah Kita mencoba untuk mengupas Yang pertama informasi Ada informasi itu yang kita peroleh di kapangan Kita peroleh dari media Kita kadang menjadi pelaku langsung untuk bisa mengenali itu Saya yakin tidak ada di antara kita yang belum pernah Tidak mengalami kemacetan Jadi pernah mengalami kemacetan Dan kita bisa merasakan sendiri bagaimana Fenomena suasana hati Kondisi kadang ada yang tidak sabar Harus berputar arah Ada yang kemudian ketika mendekati lampu merah Sudah mulai gelisah Kadang membunyikan klakson berulang-ulang Dan seterusnya Fenomena itu adalah fenomena yang kemudian kita lihat adalah Kenyataan real Masalah permasalahan transportasi di Indonesia Nah permasalahan itu kemudian perlu kita kaji Perlu kita pahami dengan baik Supaya apa? Supaya kita bisa mencari penyebab dari permasalahan tersebut Agar masalahnya kita cari Sepertinya masalahnya ada di mana? Apakah jalannya yang salah Ataukah pengaturannya yang keliru Ataukah memang ada behavior Ada perilaku daripada perjalanan yang perlu kita kaji Lebih lanjut lagi untuk kita lihat Untuk dicari masalahnya secara lebih komprehensif Sehingga itulah nanti upaya-upaya kita untuk mencari solusi yang tepat Dalam permasalahan ini Dari apa yang kita lihat tadi Anda bisa mencoba untuk menuliskan Keterkaitan antara informasi atau fenomena Masalah penyebab Dan coba mengkaji Isu-isu Transportasi dan bagaimana Antara tip solusinya Ini bisa Anda lakukan secara mandiri Sebagai upaya untuk Menggali dari Ketertarikan dan Kesensifitasan Rasa kita untuk melihat Permasalahan-permasalahan transportasi Karena itu yang menjadi core di dalam mata kuliah kita Baik Secara umum kalau kita bisa rangkai Ada empat faktor yang mempengaruhi Kenapa pada akhirnya permasalahan itu terjadi Dan kenapa itu yang menjadilah dasar transportasi itu harus direncarakan Yang pertama adalah peningkatan kebutuhan manusia Keterbatasan jaringan atau infrastruktur transportasi Kebutuhan keinginan daripada transportasi yang semakin meningkat Yang terakhir adalah Ada keterbatasan mengenai energi dan lingkungan Kita akan lihat yang pertama Peningkatan aktivitas manusia Disadari atau tidak Memang kondisi mulai berubah Keadaan sosial berubah Keadaan ekonomi berubah Sebagian daripada dikaitkan dengan keadaan politik Keadaan budaya juga berubah Sehingga perubahan-perubahan itu akan berdampak Pada Kondisi di masyarakat dan tata gunalahan yang terjadi Dan Kalau kita lihat saat ini Maka Seluruh tata gunalahan yang sifatnya adalah Pusat-pusat perkotaan sudah sangat Sangat sibuknya Menjadi pusat daripada permasalahan transportasi juga Dimanapun juga sebagai contoh di Yogyakarta kita lihat Karena memang Perubahan yang luar biasa Branding yang cukup baik mengenai pariwisata Sebagai kota-kota wisata Kota pelajar juga Ini kemudian menarik Memberikan atreksi Dan ini kemudian diikuti dengan Perubahan tata gunalahan di beberapa tempat Kemudian menjadi tempat kuliner Kemudian tempat jual beli Kemudian Ya cafe-cafe dan seterusnya Kemudian kita lihat Ada perkembangan luar biasa Dari tata gunalahan ini Yang mempunyai transportasi Ya tadinya jalannya tidak macet Perkembangan selanjutnya ini menjadi macet Dan kebutuhan transportasi ini langsung Berkaitan dengan penyebaran dan intensitas Ya jadi Ya dulu dengan sekarang berbeda Dan sekarang jaringan jalan di setiap kota Dikatakan mengalami stagnan Tidak bergerak atau tidak bertambah Namun kebutuhan lalu lintas Dan jumlah kendaraan menjadi bertambah Alasan yang kedua adalah Kenapa transportasi harus direncanakan Kita memiliki keterbatasan Trastruktur Bertambahnya jaringan jalan Dalam aspek kuantitas atau jumlah Maupun kualitas Kita bicara mengenai kapasitas misalnya Tidak akan mengikuti Tidak dapat mengikuti Perkembangan aktivitas manusia Atau dalam hal ini Dalam perkembangan kebutuhan transportasi Dan jumlah kendaraan Di Yogyakarta sekitar 10-15% Naik turun di antara angka itu Adalah pertumbuhan kendaraan Kita bisa bayangkan Apakah infrastruktur Dalam hal ini Kualitas jalan Kapasitasnya saja akan meningkat Tidak Semakin lama semakin malah berkurang Kenapa? Karena pusat bisnis menyebar di mana-mana Sehingga kapasitas jalan menjadi berkurang Karena dipakai untuk Kegiatan-kegiatan komersial Sehingga terjadi hambatan samping Dari sisi kuantitas Apalagi Tidak ada penambangannya Penambahan yang sangat berarti Dalam Mungkin 10-20 tahun ini Terkaitan dengan Penambahan jalan baru Peningkatan kualitas Misalnya di overlay dan sebagainya Namun Peningkatan kapasitas Tentu tidak Apalagi penambahan jumlah jalan Jadi ini yang menjadi permasalahan Kenapa harus kita rencanakan Supaya tidak timbul Permasalahan-permasalahan Transportasi kemudian hari Yang ketiga adalah Kebutuhan akan Perjalanan yang efisien Yang aman Dan aman Adalah satu kebutuhan Yang menjadi mendasar saat ini Transportasi harus Baik Menjadi bagian Daripada kehidupan kita Dan Memang diharapkan Kecepatan Ketepatan Aksebilitas Dan kenyamanan Serta keamanan Menjadi prioritas Pada setiap orang Namun permasalahannya adalah Setiap orang itu Ingin yang sama Namun Kita ketahui bersama Tadi kapasitas jaringannya Terbatas Sehingga ketika Kebutuhan itu dilakukan Atau berjalan bersama-sama Dalam waktu yang bersamaan Di tempat yang bersamaan Nah timbulah konflik Konflik kepentingan Konflik penggunaan jalan Konflik Aksebilitas Dan kemudian itu yang Menyebabkan terjadinya masalah Dan ini yang memang menjadi Tumpuhan kita Kenapa harus kita rencanakan Khususnya juga Peningkatan fasilitas Anggota umum Salah satunya Supaya Aksebilitas ini bisa berjalan Terpenuh dengan baik Yang terakhir Ada keterbatasan Energi dan lingkungan Energi dan lingkungan Memiliki kapasitas Harga BBM Tidak Tidak berkurang Dari tahun ke tahun Semakin naik Meskipun fluktuatif Kapasitas lingkungan Dalam mengolah Lingkungan Dalam mengolah Dirinya Misalnya Polusi udara Misalnya Memiliki kapasitas Dan Kita tidak boleh Keluar Daripada kapasitas Atau melebih Daripada kapasitas Lingkungan Untuk mengolah Atau energi Yang memiliki batasan Juga dalam Dalam penyediaannya Dan sehingga Batasan ini Yang kemudian kita berpikir Ke depan Apa yang harus kita lakukan Inovasi Kita lakukan Supaya Transportasi ini Tidak menjadi Stuck atau terhenti Karena Kehabisan bahan bakar Meskipun sekarang Sudah ada inovasi Inovasi bahan alternatif Namun ini tetap menjadi konsen Yang kedua adalah lingkungan Karena kita ingin Menciptakan sistem Taputasi yang berkelanjutan Nah ini sebagai gambaran Bagaimana perbandingan Antara angkutan umum Nah ini bisa kita Lihat dalam sebuah Indeks yang namanya Konsumsi bahan bakar Energi Per orang Ini bisa kita bayangkan Bagaimana pentingnya Angkutan umum Dalam hal ini Untuk menggantikan Ataupun Mengurangi Penggunaan Angkutan pribadi Dalam hal Pemakaian energi Dan disateri bersama 40% Daripada pemakaian energi Di Indonesia Ini didominasi Untuk transportasi Bisa kita bayangkan Jadi apabila Ini kemudian berubah Pemakaiannya untuk industri Ada pengurangan Pengurangan Karena Penggunaan angkutan umum Lebih lancar Mengurangi kemacetan Sehingga Penggunaan PPA Menjadi semakin rendah Industri semakin naik Tentu ini kita harapkan Adanya elastisitas Penggunaan energi Yang lebih baik Sehingga semuanya Diprioritaskan Untuk penguatan ekonomi Nah dari Waktu ke waktu Melalui Ini adalah Hasil Pemodelan energi Menggunakan LIP Menunjukkan bahwa Tidak ada Pengurangan penggunaan energi Semakin waktu Semakin meningkat Nah untuk itu Kenapa kita harus Belajar Perencanaan transportasi Karena kita ingin Menjaga Permasalahan Transportasi Di masa yang akan datang Kemacetan Tundaan Kecelakaan Kita Masalah-masalah Masa depan itu Kita antisipasi Dari saat ini Dengan perencanaan transportasi Mencari solusi Untuk masalah-masalah tersebut Supaya apa Kita bisa melayani Kebutuhan transportasi Dengan baik Yang aman Efisien Nyaman Dan seterusnya Dan dengan cara apa Dari program solving itu Akan muncul Suatu aturan Untuk kebijakan Transportasi Masa depan Sehingga dengan itu Kita bisa mengoptimalkan Seluruh sumber daya Untuk mencapai Tujuan transportasi Yang kita harapkan tersebut Nah Dengan demikian Transportasi Merupakan Satu Bekal ilmu pengetahuan Untuk Tujuannya adalah Menemukan Atau menentukan Strategi dan Instrumen yang efektif Di dalam kebijakan Dan aturan Dalam rangka Untuk mencapai Tujuan Sistem transportasi Yang berkelanjutan Di kemudian hari Dan Ini kita manfaatkan Dengan Mengoptimalkan Seluruh sumber daya Yang kita miliki Nah dengan demikian Transportasi Satu proses Dia terus berlanjut Tidak terhenti Di satu titik Dia terus berkembang Perkembangannya Perkembangan dari Kebutuhan manusia Minat manusia Consen manusia Masalah-masalah yang timbul Yang memberikan efek Secara langsung Di dalam sumber Transportasi Itu akan terus direspon Di dalam Transportasi Sehingga Transportasi adalah Satu proses yang Berkelanjutan Dari waktu ke waktu Nah dengan demikian Untuk mencapai Satu kebijakan Aturan yang baik Di dalam Perencanaan Transportasi Itu tidak bisa Kita andalkan Dengan satu Disiplin ilmu Lalu ada Multidisiplin Aspek lain Seperti ekonomi Sosial Psikologi Budaya Dan itu menjadi Hal yang penting Terintegrasi Dalam Transportasi Jadi Pertemportasi Menjadi instrumen Yang penting Untuk Menciptakan Atau merumuskan Kebijakan Dan rencana strategis Baik di tingkat Operasional Maupun di tingkat Yang lebih tinggi lagi Dalam perancangan Kebijakan Secara meluas Nah ini adalah Contoh bagaimana Posisi Pertemportasi Dalam kebijakan Transportasi Dimana akan menjadi Sangat penting Di dalam Pengaturan ekonomi Transportasi Perencanaan Suatu sistemnya Hukumnya Dan bidang-bidang Lain yang berkaitan Dan ini gambaran Bagaimana Seluruh aspek Keilmuan Terintegrasi Di dalam Transportasi Planning Dan mungkin Ada derivasi Lain Seperti Teknik Lalu lintas Rekayasa Dan membangun Infrastruktur Geometrik Performance Design Dan seterusnya Jadi menjadi Satu gambaran Bagi kita Bahwa Perencanaan Transportasi Suatu Hal yang Kompleks Multidisiplin Dan Signifikasi Kenapa kita Perlukan Transportasi Adalah Supaya Harapan Yang kita Harapkan Dari Sistem Transportasi Yang bertransit Ini bisa Kita Dekati Dengan Baik Masalah Bisa Kita Kurangi Melalui Alternatif Solusi Dan Salah Satunya Dengan Melakukan Sebuah Pemodelan Pemodelan Adalah Alat Yang kita Gunakan Sebagai Pendekat Menjawab Pesenjangan Antara Pemasalah Transportasi Dengan Harapan Transportasi Yang kita Ingin Nah Di dalam Pernamportasi Ini Ada Aspek Horizont Waktu Yaitu Jangka Pendek Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Ini Sangat Tergantung Dari Cakupannya Berkaitan Dengan Permasalahan Jangka Pendek Bisa Kesekan Secara Operasional Perencana Menengah Dengan Taktis Dan Perencana Strategis Untuk Itu Kita Harus Memahami Betul Di dalam Pernamportasi Ada Kajian Kajian Yang Sifatnya Lingkup Lingkup Baik Lingkup Studi Perencanaan Yang Berkait Dengan Prasarana Lingkup Perkait Kebijakan Lingkup Perencanaan Sistem Yang Lebih Komprehensif Yang Memiliki Jangka Waktu Lebih Panjang Tahapan Di dalam Pernamportasi Dalam Pertama Formulasikan Tujuan Kita Apa Sasaran Kita Apa Kemudian Kita Membuat Sebuah Lingkup Perencanaan Yang Jelas Yang Kemudian Kita Tambahkan Dengan Melakukan Analisis Analisis Estimasi Prediksi Kondisi Masa Depan Dengan Apa Dengan Mengkaji Kondisi Saat Ini Baik Itu Di Sisi Kebutuhan Transportasi Kapasitas Sisi 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 Sistem Pengelolaannya Sisi Pengorganisasian Sisi Keterkaitannya Hukum Ekonomi Dan Ilmu Lain Yang Kemudian Kita Analisis Dan Kita Jadikan Sebuah Panduan Di Dalam Menentukan Solusi Solusi Atau Mencari Alternatif Alternatif Penyelesaian Untuk Masalah Di Masa Yang Datang Nah Satu Alat Yang Diperlukan Di Dalam Persantan Transportasi Yang Penting Adalah Model Model Ini Menjadi Hal Yang Penting Sebagai Alat Bantu Kita Dalam Persantan Transportasi Model Adalah Perepresentasi Ringkas Menurut Black Yang Real Dan Merupakan Sebuah Perwakilan Untuk Memujudkan Untuk Menunjukkan Untuk Menggambarkan Kondisi Real Yang Ada Oleh Gordon Model Ini Lebih Didefinisikan Sebagai Kumpulan Ibadah Informasi Dari Kumpulan Informasi Ini Kemudian Kita Pelajari Kita Modelkan Kita Analisis Untuk Mendapatkan Menggambarkan Kondisi Sistem Nyata Baik Kondisi Saat Ini Maupun Kondisi Yang Akan Datang Dengan Demikian Peran Model Di Dalam Transportasi Adalah Memudahkan Untuk Menggambarkan Analisis Permasalahan Transportasi Menggambarkan Kondisi Transportasi Saat Ini Melakukan Sebuah Gambaran Terhadap Predisi Kondisi Masa Yang Datang Dengan Demikian Model Merupakan Alat Bantu Yang Efektif Untuk Memahami Cara Kerja Sistem Yang Bekerja Saat Ini Yang Bekerja Di Kemudian Hari Dan Memudahkan Kita Untuk Mencari Langkah Alternatif Solusi Solusi Alternatif Dalam Proses Perencanaan Dan Pemecahan Masalah Yang Akan Model Yang Digunakan Bisa Menggunakan Model Fisik Prototype Model Foto Saat Ini Kita Tahu Merupakan Kajian Spasial Kajian Keruangan Sehingga Diperlukan Model Model Foto Deskriptif Yang Menggambarkan Perbandingan Perbandingan Bisa Diagram Melalui Diagram Satu Kepada Yang Lain Hubungan Antara Kondisi Sekarang Yang Kandatang Bisa Melihat Cakrawala Kesenjangan Itu Hubungan Hubungan Yang Fungsional Melalui Pendekatan Matematika Bisa Deskriptif Kita Menggambarkan Kondisi Misalnya Kita Bicara Mengenai Pemilihan Moda Penggunaan Angkutan Umum Secara Deskriptif Kita Bisa Menterangkan Berlaku Sistem Daripada Masing Sub Sistem Transportasi Kita Juga Bisa Menjelaskan Sebuah Hirarki Satu Proses Melalui Model Abstraksi Dan Juga Salah Satu Lain Yang Menjadi Penting Di Dalam Pernantaportasi Adalah Menggunakan Model Kualitatif Untuk Menjelaskan Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Angka Angka Berkaitan Dengan Data-data Yang Tidak Bisa Kita Memeriskan Dalam Bentuk Angka Misalnya Kenyamanan Aksebilitas Dalam Hal Berkaitan Dengan Dukungan Kualitatifnya Dan Rasa Aman Dan Seterusnya Yang Menjadi Hal Penting Di Dalam Tujuan Pernantaportasi Berkaitan Dengan Pernantaportasi Kerangka-kerangka Umumnya Dan Kita Harapkan Anda Semua Bisa Memahami Dengan Baik Dan Selamat Mengikuti Perkeluan-perkeluan Selanjutnya Disini Ada Forum Ada Beberapa Diskusi Yang Bisa Kita Lakukan Di My Class Di Minggu Pertama Ini Selamat Belajar Suka Selalu Dan Salam Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh